Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib, terima kasih sudah ngeklik video ini Kali ini saya akan mereaksan sebuah video Marcos India vs Pascal Malaysia vs Denjaka Indonesia 3 pasukan elite terbaik Angkatan Laut, jadi langsung saja Kita mereaksan, saya sudah penasaran nih guys Gimana sih kekuatan daripada mereka ini 3 Amerika Serikat punya pasukan Navy Seals Yang reputasinya mentereng United Kingdom mempunyai SBS Maka negara-negara di Asia juga mempunyai Pasukan elite Angkatan Laut yang tidak kalah garang Dan menakutkan Berikut ini kami tampilkan ulasan Dari 3 pasukan khusus Angkatan Laut Dari India yaitu Marcos Dari Malaysia yaitu Pascal Dan dari Indonesia yaitu Denjaka Kalau udah bahas masalah kayak gini keren Oke Marcos India Marcos adalah merupakan unit pasukan khusus Angkatan Laut India yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi khusus Marcos didirikan pada bulan Februari tahun 1987 Mereka mampu beroperasi di semua jenis lingkungan, di laut, melalui udara, dan di darah Motonya adalah The View, The Fairless Oke Keren Seperti pasukan komando India lainnya Tugas pasukan elite ini adalah juga melakukan operasi anti-terorisme Tapi lebih kepada aspek terorisme maritim Penyelamatan sandera, penyerangan langsung Dan melakukan pengintaian ataupun operasi amphibia Marcos secara teratur melakukan operasi maritim khusus di Jamu dan Kashmir Melalui sungai Jelam dan Danau Wular Sebuah danau air tawar 65 km persegi Dan melakukan operasi kontra pemberontakan di wilayah tersebut Wow Ihh Semua personel Marcos adalah pria yang dipilih dari Angkatan Laut India Mereka dipilih ketika mereka berusia awal 20an Dan harus melalui proses seleksi dan pelatihan yang ketat Serta standar seleksi sangat tinggi Pelatihan adalah proses yang berkelanjutan yang meliputi operasi di udara Kursus menyelam, kontra terorisme, anti-pembajakan, operasi anti-pembajakan, aksi langsung, taktik infiltrasi dan eksfiltrasi, pengintaian khusus, pelatihan perang tidak konvensional, dan lain-lain Wow Mayoritas pelatihan dilakukan di INS Abimanyu yang juga merupakan pangkalan Marcos Total durasi pelatihan Marcos adalah antara 2,5 hingga 3 tahun Pelatihan dasar berlangsung 6 bulan dan 2 bulan pertama adalah merupakan fase penyaringan Oke Fase pertama yang berlangsung 1 bulan Dimana mereka menjalani banyak tes fisik yang ketat yang hanya 50% lulus Setelah lulus, kemudian selama 9 bulan ke depan mereka diajari cara menggunakan berbagai jenis senjata Melakukan teknik perang khusus, dan cara mengumpulkan intelijen dari musuh Oke Salah satu operasi sukses yang berhasil dilakukan Marcos adalah penyelamatan kapal kargo Iran yang bernama Nafis 1 di Laut Arab pada tanggal 12 Agustus tahun 2013 Yang dibajak oleh para perompak dimana Marcos berhasil naik ke kapal dan menahan para pembajak Oke Pascal Malaysia Paskal adalah singkatan dari pasukan khas laut yaitu suatu unik pasukan khusus Angkatan Laut Kerajaan Malaysia Secara resmi, Pascal didirikan tanggal 1 Oktober tahun 1982 yang mempunyai moto sentiasa terbaik Personel Pascal mengenakan baret warna magenta atau ungu agak kemerahan Keren ya Tugas dan tanggung jawab pasukan elit ini adalah meluncurkan operasi ofensif secara independen melalui laut, darat, dan udara di perairan yang dikuasai oleh musuh Anggota Pascal juga dilatih untuk melakukan operasi maritim seperti anti pembajakan, penanggulangan pembajakan kapal, dan rig minyak Keamanan lebih dari 30 rig minyak lepas pantai di perairan Malaysia adalah tanggung jawab Pascal oleh karenanya unit ini mengadakan latihan secara reguler di setiap rig Bagus Tugas dan tanggung jawab lainnya dari pasukan khusus Angkatan Laut ini adalah termasuk mengamankan garis pantai Malaysia, melakukan pemintaian, penetrasi, sabotase, dan melakukan serangan terhadap musuh Tugas dan tanggung jawab lainnya dari perairan Malaysia, melakukan serangan langsung ke dalam kapal, misi banter terorisme, penetrasi di belakang garis musuh, dan pembersihan ranjau Sebagai unit pasukan khusus, personel Pascal dituntut untuk gesit secara mental dan fisik Setiap calon anggota Pascal harus menjalani kursus dasar komando yang merupakan pelatihan yang sangat berat dan menyiksa untuk menjadi calon pasukan komando selama 3 bulan di pangkalan Angkatan Laut di Lumut, Perak, Malaysia Tapi kalau sudah jadi, keren banget guys Calon anggota unit ini harus berusia di bawah 30 tahun dan sehat Setelah menyelesaikan kursus dasar komando, mereka kemudian mengikuti pusat pelatihan perang khusus di Sungai Udang, Malaka, untuk menjalani pelatihan dasar parasut Berikutnya adalah pelatihan kelas pertama lanjutan, di mana mereka menerima pelatihan di bidang-bidang seperti medis, komunikasi, bahan peledak, dan perbaikan listrik mekanik Anggota Pascal juga harus lulus tes fisik setiap 3 bulan Salah satu operasi terbaru dan sukses yang dilakukan Pascal adalah menggagalkan percobaan pembajakan kapal tanker kimia Malaysia yang bernama MT Bunga Laurel di Teluk Aden oleh perompak Somalia pada tanggal 20 Januari 2011 Denjaka Indonesia Alright, saatnya kita melihat kehebatan Indonesia Denjaka adalah singkatan dari Detasemen Jalamangkara yaitu suatu unit pasukan khusus Angkatan Laut Republik Indonesia yang didirikan pada tanggal 4 November tahun 1984 Denjaka mempunyai motto Satya Wiradharma Sama seperti Pascal Malaysia, personel Denjaka juga mengenakan baret warna magenta atau ungu kemerahan Tugas utama Denjaka adalah melakukan operasi anti terorisme, anti sabotase, anti gerilya aspek laut, anti terorisme maritim atau pembajakan dan operasi khusus lainnya yang ditugaskan oleh Panglima TNI Denjaka mampu mendekati target melalui laut, bawa air dan dari udara karena memenuhi syarat untuk ditempatkan sebagai penerjun payung Selain tugas terkait terorisme, Denjaka juga ditugaskan untuk keamanan tamu VIP Sebagai pasukan khusus yang dibentuk oleh TNI Angkatan Laut, para personel Denjaka adalah merupakan orang-orang pilihan dan terbaik di satuannya Oh Oke Anggota Denjaka menjalani pendidikan di bumi marinir Cilandak dan harus menyelesaikan pendidikan penanggulangan teror aspek laut PT AL selama 6 bulan 6 bulan Tahap awal siswa akan diberi materi intelijen, teknik dan taktik anti teror dan materi lainnya Wow Seperti pelatihan calon pasukan khusus pada matra lainnya seperti TNI AD dan TNI AU Pelatihan calon anggota Denjaka juga mengerikan, keras, brutal dan di atas batas kemampuan manusia Saat pelatihan di laut, calon prajurit Denjaka harus bisa mengatasi terjangan ombak dalam kondisi kaki dan tangan terikat Wow Pelatihannya biasanya dilakukan di laut Banyuwangi dan mereka harus bertahan sekaligus menyelamatkan diri sendiri dan anggota lainnya Selain itu, mereka juga dilatih untuk bisa bertahan hidup di hutan belantara yang hanya dibekali garam saja Proses pelatihan di hutan ini biasanya dilakukan di Alaspurwo, Banyuwangi Fush Alaspurwo Selain pelatihan di laut dan darat, prajurit Denjaka juga harus melakukan pelatihan udara dan bukan pada siang atau sore hari Akan tetapi calon prajurit Denjaka saat pelatihan harus melakukan terjun bebas di malam hari Konon satu orang prajurit Denjaka disebut-sebut setara dengan 120 orang prajurit biasa Salah satu operasi terbaru yang berhasil dilakukan Denjaka yaitu bersama unit pasukan TNI lainnya melakukan operasi pembebasan awak kapal MV Sinar Kudus yang dibajak oleh perompak Somalia pada bulan Maret tahun 2011 Hampir sama dengan Malaysia 2011 juga Demikian tadi ulasan dari tiga pasukan khusus angkatan laut dari tiga negara yaitu India, Malaysia, dan Indonesia Semoga video ini dapat menambah wawasan kita Oke, memang Oke guys, sudah selesai videonya dan siap, siap, siap Oke, disini kita akan membaca komentar daripada netizen ya disini Eh, yang pertama yaitu saya orang Malaysia Betul lah, itu guru kepada paskal ialah komando katak dari Indonesia Itu sebablah baretnya sama ungu Oke, Malaysia, Indonesia jangan mau diadu domba Kita negara kuat, Asia, dan kedua negara bergabung, oke Baret paskal Malaysia ungu sebagai menghormati komando laut kor marinir Oke, karena penumbuhan pertama paskal berguru di Indonesia Oke, ingat ya Bahwa latihan mereka keras Bahwa latihan mereka keras Karena Indonesia sudah ada pengalaman dalam latihan komando laut Oke, disini sudah dijelaskan Sebenarnya tadi mau jelaskan istilahnya tentang ini Tapi disini sudah dijelaskan oleh netizen Yaitu baret paskal Malaysia ungu sebagai menghormati komando laut kor marinir Karena penumbuhan pertama paskal berguru di Indonesia Oke, ingat ya Jadi tidak harus kita istilahnya mengadu domba dan lain sebagainya Karena kenapa Indonesia dan Malaysia itu adalah serumpun Kita bersaudara dan kita harus bersatu Untuk melawan ya semua hal yang mungkar guys Seperti itu Sebab mana pun kita hanyalah manusia kerdil di depan Allah Betullah Tak payah sombong ke mana Susah kira Oke Susah kita mesti Minta atau menerima bantuan dan negara jiran Videonya bagus Tapi pemberi komen terlalu over Oke Biasalah Nama juga netizen kan Kita hanya berlombas siapa di depan Oke Siapa di depan tapi demi Allah Kalau salah satu negara kita diekspansi negara lain Niscaya kita akan Niscaya kita tidak akan terima dan akan saling membantu Abang beradik itu biasa kalau bergaduh Nanti baikan lagi Salam Indonesia Oke Jadi ini komentar dari Indonesia Dan ada juga komentar dari Malaysia Oke guys ini so keren banget Marcos dari India Terus Pascal dari Malaysia Dan Jakarta dari Indonesia Dan itu semuanya di luar kekuatan kita semua Maksudnya adalah Kita tidak dilatih seperti itu Sehingga kita Ya pastilah kagum dengan mereka Seperti itu Tapi kalau kita berada di posisi mereka Maka kita akan merasakan Betapa beratnya latihan itu Ya Ini merupakan perjuangan Salah seorang prajurit Untuk membela negara Untuk membela masyarakat Dan lain sebagainya Itu guys Itulah Keutamaannya Seperti itu Jadi kalau kita Istilahnya Ngenyeh ataupun Nyinyir kepada mereka Itu salah besar Karena kenapa Kita tuh bukan apa-apa guys Oke Ingat itu Nah itu saja reaction saya Semoga teman-teman suka Dan jangan lupa Untuk support channel saya Dengan like, share, komen, dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih